Dinas Kepenudukan dan Penyatatan Sipil Distrib Capil Barito Utara menggelar sosialisasi kartu identitas anak KIA. Pegiatan yang dilaksanakan di Muara Tew pada Kamis 31 Agustus 2017 itu dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Nadalsyah. Terut hadir Wakil Bupati Ompi Herbi dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah SOPD serta lima orang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun peserta kegiatan mencapai lima puluh orang meliputi tokoh masyarakat, Kepala TK PAUD, SD, SMP, Kepala Buskesmas, Pimpinan Panti Asuhan, Organisasi Perempuan, serta Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan. KIA diperlakukan untuk anak usia 0 sampai 17 tahun sebagai tanda pengenal dan bukti diri yang sah bagi mereka. Sebenarnya pelaksanaan sosialisasi ini tindak lanjut dari penerapan KTP anak di Bupati Utara sudah dilaunching oleh Bupati Bupati pada tanggal 22 Februari 2017 yang lalu didesaksikan Ketimatan Muntala untuk saya Kabupaten Bupati Utara. Jadi kegunaan dari kartu identitas anak ini sebagai bukti diri anak atau bisa disamakan dengan KTP anak. Jadi ada banyak kegunaannya sebagai identitas anak bila dia memegang kartu identitas anak. Dan harapan kita ke depan 56 ribu lebih anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari bisa kita berikan semua kepada semua anak. Jadi itu harapan kita ke depan makanya dilaksanakan sosialisasi hari ini kepada seluruh organisasi kemesterakatan termasuk organisasi wanita dan mulai dari tingkat pendidikan pelaksanaan sosialisasi ini guna menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA yang mengamanatkan pemberian identitas keberundukan kepada anak demi mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena kegiatan ini merupakan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari Moratewe, Tim Liputan Batra TV mengabarkan.